Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan kutil kelamin. Kutil seringkali dianggap sebagai penyakit kelas 2 yang tak membutuhkan penanganan secara khusus. Ia dapat tumbuh di daerah manapun pada kulit. Meski lazimnya tidak membahayakan, kutil yang tumbuh di daerah genital bisa memicu ragam masalah psikologis bagi penderitanya. Pada 2012, WHO memperkirakan terdapat lebih dari 89.000 kasus kutil kelamin didiagnosis setiap hari di dunia. Angka tersebut setara dengan jumlah 1 kasus baru setiap detik. Dalam dunia medis, tantangan paling besar untuk menyembuhkan penyakit infeksi menular seksual ini adalah kengganan berobat karena rasa malu. Banyak pasien mulanya berkonsultasi soal perawatan kulit secara general. Baru kemudian, mereka buka suara soal gejala kutil kelamin yang dialami. Itu pun ditambah embel-embel kalimat pembelaan bahwa mereka hanya berhubungan seksual secara monogami. Persoalan ini bertambah pelik ketika penderita dihadapkan dengan minimnya informasi gejala kutil kelamin. Penyakit ini umumnya tidak memiliki gejala sama sekali, selain gejala klinis berupa tonjolan pada kulit seperti kutil yang menyerupai kembang kol. Itu pun rerata kutil tumbuh sangat lembut dan tidak terdeteksi secara kasat mata. Pada pria, penyakit ini muncul di daerah penis dan sekitarnya. Pada perempuan, ia bisa tumbuh di dalam maupun luar vagina, area sekitar vagina, juga pada leher rahim, cervix. Pada beberapa kasus, ia menimbulkan sensasi terbakar, perih, gatal, atau nyeri. Kutil kelamin dapat berkembang dalam waktu singkat dan bisa ditularkan hanya melalui kontak kulit. Secara umum, penyakit tersebut menular lewat aktivitas vaginal, anal, maupun oral, tanpa perlu adanya penetrasi. Namun, ia juga bisa ditularkan lewat kontak langsung terhadap kulit yang tidak terlindungi. Misalnya, dari ibu kepada bayinya saat persalinan atau pada area genital yang tidak tertutup kondom pada kulit pasangan. Kutil kelamin tak cuma menjadi masalah kesehatan genital semata. Ia juga lazim mempengaruhi aspek psikis pasien, diantaranya menghadirkan rasa cemas, marah, hingga stres. Apalagi ketika penyakit ini disembunyikan dari pasangan. Ia berpotensi merusak hubungan karena selama menjalani masa pengobatan, pasien dilarang untuk melakukan aktivitas seksual. Pada penderita perempuan, kutil kelamin dapat memicu hadirnya penyakit baru berupa kanker cervix, kanker anogenital, dan orofaring. Kutil kelamin baru muncul selang beberapa minggu atau bulan setelah kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, papar Antoni. Beberapa kutil kelamin dapat dihilangkan dengan teknik pembekuan, pembakaran, laser, atau operasi. Setelah dinyatakan selesai dari terapi pengobatan, pasien tetap diminta melakukan kontrol. Terdapat risiko kekambuhan penyakit karena sisa virus yang masih bercokol di kulit. Dari 100 ribu kasus kutil kelamin, terdapat 110 kasus berulang pada perempuan, sementara pada laki-laki jumlahnya mencapai 163 per 100 ribu kasus. Bagaimana cara menghilangkan kutil kelamin? Jawabannya adalah dengan obat herbal denatur. Anda atau teman dekat Anda terkena kutil kelamin? Bingung atau malu untuk berobat? Sudah operasi kutil kelamin, tapi muncul lagi. Rekomendasi tepat obat kutil kelamin tanpa operasi dengan obat kutil kelamin PT Denatur Indonesia. Produk terbaik, reaksi cepat dan aman. Produk Denatur Indonesia sudah terdaftar di BPOM-MP dan sudah mendapatkan sertifikat internasional ISO 9001-2015. Paket terdiri dari obat minum, diantaranya kapsul ganggin, gosia, kapsul BD, dan IPK. Obat oles terdiri dari salop antiloma dan salop jiwi. Jangan tunggal lagi pengobatan Anda, pesan sekarang juga. Dapatkan harga menarik khusus hari ini. Order sekarang juga obatnya. Produk Denatur Indonesia sudah terbukti membantu mengobati kutil kelamin. Hubuan orang membuktikan ini. Pesan sekarang juga dan dapatkan layanan eksklusif dari kami. Konsultasi gratis, privasi dijamin aman. Pengiriman cepat, garansi uang kembali. Terima kasih telah menonton!